Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali teman-teman di channel kita Oke pada video kali ini kita akan berbagi tutorial yaitu cara melakukan pengecekan ataupun analisa apabila skring 10 ampere yang untuk lampu senja ataupun lampu malam putus terus nah disini kita akan melakukan pengecekan di bagian-bagian mana yang mengalami kekongletan sehingga mengakibatkan skring 10 ampere tersebut putus terus Oke apabila skring 10 ampere untuk lampu senja tersebut putus maka lampu senja ini tidak akan hidup antara kiri dan kanan maka dengan demikian kita harus melakukan pengecekan pada skringnya tetapi yang jadi permasalahan skring tersebut putus terus apabila sudah diganti skring yang baru untuk beberapa saat kemudian bisa putus lagi nah itu nanti kita akan tunjukkan di bagian-bagian mana yang sering rawan terjadi kekongletan oke disini mau kita lihat dulu dan kita tunjukkan dimana letak skring lampu senja yang 10 ampere ya oke disini bisa kita lihat skring sudah kita buka di bagian box skringnya dan disini yang untuk lampu senjanya yaitu yang bertuliskan tile ini yang bertuliskan tile ini ini adalah yang 10 ampere ini untuk lampu senja yang di skringnya sini bisa kita lihat ini ini 1,2,3,4 nah ini yang bagian ini ini adalah skring lampu senja tetapi yang jadi permasalahan skring ini sering mengalami putus terus maka dengan demikian kita harus lakukan pengecekan di bagian-bagian mana yang sering mengalami kekongletan sehingga lampu senja tersebut mati yang diakibatkan karena putus skring 10 ampere ini oke kita lanjut kita tunjukkan di bagian-bagian mana yang harus kita lakukan pengecekannya ya oke di bagian-bagian mana yang harus kita lakukan pengecekan nah disini kita harus lakukan pengecekan di bagian dekat lampu besarnya ini dekat lampu senja ini disini kabelnya ini sangatlah dekat dengan besi-besi bodi mobilnya nah disini apabila sering goyang-goyang ada juga yang lecet ataupun terkelupas sehingga menempel ke bodi mobil sehingga mengakibatkan putus skring nah ini di bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan juga harus kita lakukan pengecekan di bagian sini di bagian kanan ini disini juga kabelnya dekat dengan besi-besi yang mungkin-mungkinan besar waktu jalan nempel ini nempel sehingga ini bisa lecet sehingga apabila sudah lecet dan mengenai bodi mobil ini maka nanti kabel terbut akan konslet ke bodi mobil sehingga mengakibatkan putus skring lampu senjanya nah itu salah satu bagian-bagian yang harus kita lakukan pengecekan pengecekan apabila lampu senja skringnya putus terus oke kita lanjut untuk pengecekan selanjutnya oke untuk pengecekan selanjutnya harus kita cek di bagian kabel lampu senja ini ini biasanya pernah dipasang untuk lampu variasi sehingga biasanya memotong ataupun mengupas kabel yang untuk lampu senjanya dan dan kemungkinan tidak disolasi lagi sehingga nanti bisa nempel ke bodi begini nempel ke bodi sehingga mengakibatkan konslet dan putus skring yang 10 ampere nah maka demikian apabila ada bagian kabel yang terkelupas nah langkah baiknya disolasi kembali yang rapi supaya tidak terjadi kekongletan yaitu untuk pengecekan bagian-bagian yang dapat memutuskan skring lampu senja yaitu skring 10 ampere oke kemudian kita lakukan pengecekan di bagian belakang karena di bagian belakang juga ada rawan yang itu terjadi kekongletan yaitu di bagian dalam yaitu di bagian lampu platnya nah disitu kita harus membukanya di bagian mana yang sering terjadi kekongletan ya oke kita lanjut ke belakang untuk melakukan alien lisa ataupun pengecekannya ya oke dan cek pula bagian kabel yang ada di dalam lampu ini di bagian dalam ini harus kita lakukan pengecekan apakah ada yang lecet apa enggak yang menempel ke bodi karena hal tersebut bisa mengakibatkan putus skring 10 ampere yang untuk lampu senja disini mau kita buka dulu kita tunjukkan dimana letak kabel disini ada dua buah baut disini dan disini ini udah kita lepas kemudian kita tarik belakang oke disini sudah kelihatan nah di bagian kabel ini ini kan bekasnya nempel nih ini lama-lama bisa lecet sehingga nantinya kabel ini terkelupas terus dan ngoklet ke bodi ke besi dan bisa mengakibatkan putus skring yang 10 ampere itulah bagian-bagian yang harus kita lakukan pengecekan apabila skring 10 ampere untuk lampu senja sering putus terus oke ini mau kita pasang lagi karena kabelnya aman sampai jumpa oke disini sudah berada di bagian belakang dan kita akan lakukan pengecekan dimana biasanya tempat terjadi kekongletan yang bisa memutuskan skring 10 ampere yang untuk lampu senja oke nanti kita akan buka door trimnya ini door trim bagian belakang ini harus kita buka terlebih dulu supaya terlihat kabel-kabelnya disini kita buka mulai dari sebelah pinggir oke oke disini kita buka dan disini mau kita tunjukkan di bagian-bagian mana yang sering mengalami kekongletan oke oke disini bisa kita lihat ini adalah kabel-kabel yang bagian lampu pelat nah disini nih ini nih kabel ini tajam ini untuk pelatnya ini 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 adalah lampu pelat dan ini ini bodi pintu mobil ini tajam dan pintu ini sering dibuka tutup sering kena getaran dan ini bisa lama-lama lecet apabila lecet nanti ini bisa konglet ke besi ini dan mengakibatkan skring lampu senja 10 ampere itu akan putus nah ini yang rawan terjadi kekongletan adalah di daerah sini ini karena getaran dibuka tutup buka tutup lama-lama ini lecet ini adalah cara untuk menganalisa bagian-bagian mana yang sering mengalami kekongletan sehingga mengakibatkan skring 10 ampere tersebut putus terus ya oke ya teman-teman begitulah video dari kita yaitu cara untuk menganalisa atau melakukan pengecekan apabila skring 10 ampere untuk lampu senja putus terus mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa dukungannya dengan channel subscribe like comment dan serta tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih